Pemerintah menghadapi pemilu 2019, Partai Perindo Serentak melakukan pendaftaran di berbagai kota di Indonesia. Partai Perindo menjadi partai pertama yang mendaftar ke KPU Republik Indonesia. Partai Perindo lahir untuk melanjutkan cita-cita kemerdekaan, yaitu menjadikan Indonesia negara yang kuat, maju, dan sejahtera. Berbagai program yang langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat dihasilkan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Untuk menghadapi pemilu 2019, Partai Perindo secara serentak melakukan pendaftaran di berbagai kota di Indonesia. Di Malang, Jawa Timur, pengurus BPD Perindo Kota Malang membawa berkas persyaratan sebagai parpol calon peserta pemilu 2019. Pendaftaran diterima langsung KPUD. Insya Allah saya sangat optimis bisa lolos. Memang benar-benar mempersiapkan untuk pesta demokrasi berikutnya. Ini adalah awal lah. Sementara itu di kota Depok, ratusan kader dan simpatisan Perindo pawai ke KPUD untuk melakukan penyerahan berkas pemilu 2019. Berkas pun diterima KPUD dan menunggu verifikasi dari KPU Pusat. Alhamdulillah semua lancar-murai. Kita ikut di proses yang diberikan KPUD. Pendaftaran juga dilakukan DPD Perindo Subang, Jawa Barat. Dengan diiringi ratusan kader, DPD Partai Perindo Subang menyerahkan berkas pendaftaran ke kantor KPUD Subang. Pada saat ini kami menyerahkan pada tanggal 9 Oktober 2017 dalam rangka memperingati ulang tahun Partai Perindo yang jatuh pada tanggal 8 Oktober 2018 kemarin dan dirayakan pada hari ini bersamaan dengan penyerahan berkas verifikasi. Pendaftaran serentak juga dilakukan pengurus Perindo di berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya DPD Perindo Mojokerto, Jawa Timur, DPD Perindo Kota Subulisalam Aceh, dan DPD Perindo Gunung Kidul, Yogyakarta. Partai Perindo Berkomitmen akan terus melayani seluruh lapisan masyarakat sebagai upaya untuk memajukan dan mesejahterakan Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.